Menjadi pujian yang harum di hadapanmu Tuhan, pujian yang manis di hadapanmu Tuhan, biarlah manis kau dengar pujian kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. 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 Wah pak, terus si langsung melatih, langsung murah maksudnya, oh jam saya cepat dosa saya banyak kan? Iya dosa kamu banyak loh. Terus di ejek sama si kembang sepatu, ah dosa lu banyak bro, gitu-gitu ketawa-ketawa. Terus si pendeta ketiga dia nanya gini, oke pak malaikat, sekarang jam saya mana? Malaikat cuma bilang, oh khusus untuk anda, khusus untuk anda, jam anda gak ditaruh disini, gak ditaruh di doangan ini. Kenapa pak, karena dosa saya sedikit ya? Bukan. Ditaruh di mana? Di dapur. Kenapa di dapur? Buat kipas angin katanya. Anda ngerti maksudnya? Iya, it's just for refreshing, cuma buat becana doang saya. Oke, selamat pagi dan sekali lagi saya mau sharing ada satu tema yang dikasih dari ayah saya dan kayaknya kita bakal bicara ini selama beberapa bulan ke depan. Judulnya acceleration, saudara kita katakan sama-sama acceleration. Acceleration, what is acceleration? Mungkin bagi saudara yang di mobil atau saudara yang pernah ambil kelas fisika atau yang pernah SMP pasti tahu kata-kata ini. Akselerasi dalam bahasa Indonesia yang artinya percepatan. Jadi percepatan itu apa? Mungkin kalau misal saudara lagi mau nyetir, saudara dan saudara mau ngelewatin orang, saudara harus nginjek gas lebih dalam dan itu mobilnya akan tambah cepat sebelum saudara bisa ngelewatin dia. Itu namanya percepatan. That is acceleration. Nah, sebelumnya ada dua hal yang saya mau bagi tentang percepatan, saudara. Mungkin bagi saudara yang kerja di kantor atau saudara punya company atau saudara kerja dimanapun, saudara bisa, you can relate with what I'm gonna say. Saudara bayangin kalau misal saudara mungkin kita nih hari ini bulan April, kita udah masuk bulan Mei, kita udah masuk di bulan Mei dan kita udah mau masuk pertengahan tahun, setuju saudara? Dan kita gak lama lagi, kita gak tahu kenapa bisa tiba-tiba rasa cepat banget, kita akan sampai di bulan November, Desember, setuju? Kita akan sampai di penghujung tahun, kita gak tahu kenapa. Dan masalahnya lucu ini gini, setiap bulan yang ber-ber, November, Desember, Oktober, entah kenapa, entah kenapa, di seluruh dunia, tiba-tiba, tiba-tiba, suddenly, satu. Pekerjaan saudara tambah banyak, PR saudara tambah banyak, deadline tambah pendek, beban kerja saudara makin banyak, tiba-tiba semua waktunya harus dipotong dan saudara harus mengerjakan pekerjaan dengan performance dua kali lipat atau tiga kali lipat dari saudara sebelumnya. Mungkin saudara tiba-tiba beban makin banyak, kliennya makin banyak, dan mintanya cepat, dan mungkin buat orang-orang di entertainment yang di musik, atau di dunia, apapun itu di daerah entertainment, ini merupakan daerah-daerah panen uang, ceritanya. Ber-ber itu daerah dimana mereka kerjaan makin banyak, yang menikah makin banyak, dan akhirnya mereka tuh, jadi, jadi, Desember, Oktober, November, ada saat-saat dimana para musisi jadi jutawan saudara, for your information. Nah, jadi tiba-tiba tambah banyak, dan kenapa bisa tambah banyak gitu, kenapa, karena tambah ke Desember, setelah mereka udah dekat-dekat Desember, mereka akan melewati namanya Long Holiday, akan ada namanya tutup buku, setuju saudara? Semakin dekat, itu daerah tutup buku, periodenya semakin mepet, tiba-tiba beban kerjaan mereka akan makin banyak. Udah mau tahun baru, udah mau liburan, suddenly their job, suddenly jadi banyak, dan saya menyadari satu hal saudara, satu hal tentang percepatan. Percepatan terjadi, pada saat sudah mau akhir satu periode pekerjaan, pemotongan deadline, performansi digenjot, tapi habis itu bonusnya banyak, amin. Dan lucunya begini, di Alkitab pun ada satu titik, satu hal yang sama yang saya rasa kita semua bisa relate. Kenapa saudara, kenapa saya harus menghubungkan ini ke firman Tuhan, kenapa? Karena saya percaya firman Tuhan itu, Anda bisa memisahkan agama dari kehidupan Anda, tapi Anda gak bisa memisahkan Tuhan dari kehidupan Anda. Setuju saudara? No matter what, bagaimanapun mau Anda percaya Tuhan atau enggak, Anda gak bisa memisahkan dia. Kenapa? Kan nilai-nilai yang ada di firman Tuhan, you can relate it, bahkan di dunia pekerjaan Anda. Kita buka di 2 Petrus 3 ayat 12, saudara. 2 Petrus 3 ayat 11 sampai 12. 2 Petrus 3 ayat 11 sampai 12. Surat ini ditulis oleh petrus pada waktu, ini dari kalau saudara ngeliat baca pedokopi ini, kayak rasa-rasa awal mau akhir jaman, saudara. Tulisannya, semua akan lenyap, dunia akan musnah dan sebagainya. 2 Petrus 3 ayat 11 sampai 12. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salahnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api. Sebentar, kepotong. Pada hari itu, hari yang binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Saya gak bakal bahasnya mana-mana, saya akan bahas ini. Yaitu yang ayat 12, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. This is the funny thing, bahkan ternyata di Alkitab ada satu juga istilah percepatan, saudara. Dan kenapa terjadi percepatan? Kenapa? Karena cuma satu alasannya, si mempelanya udah mau datang. Si mempelanya udah mau datang. Yang punya surga udah mau datang. That's why ada percepatan. Satu periode waktunya udah mau selesai. Makanya ada percepatan. Dan saudara mungkin bisa lihat ada begitu banyak percepatan terjadi di seluruh dunia. Satu, percepatan di teknologi komunikasi. Saudara coba cek, saudara bisa lihat 10 tahun yang lalu, Handphone berwarna aja itu kita bangganya setengah mati, saudara. Saya ingat waktu itu saya di LA, tahun 2004, tahun 2005. Temen saya di Amerika punya handphone Sony Ericsson T68 yang warnanya, yang colornya 4096, dia bangganya setengah mati. Saya bangga setengah mati ngeliat megang handphone itu. Saya kayak ngeliat harta karun, saudara. Sekarang kalau handphone gak ada warna, kayaknya kini setak banget ya, saudara. There's been quite an acceleration, kecepatan yang luar biasa. Dan ini juga bukan cuma terjadi di mana-mana. The truth is also parallel in our life. Dan saudara mungkin bisa lihat ada percepatan. Bahkan saudara bisa lihat selama 2-3 bulan terakhir ini ada terjadi percepatan di gereja kita. Saudara mungkin saudara bisa lihat backgroundnya tempat ruangan kita lagi mau di ruangan kita sedang di sedikit di renovasi, saudara. Kenapa? Untuk dipercantik. Karena saudara akan lihat May akan terjadi, kita akan punya ruangan yang jauh lebih cantik. Sekali lagi berikan tepuk tangan yuk buat yang udah bantuin ngurusin. Come on, let's give them honor. Dan saudara mungkin bisa dengar para tim musik yang mungkin saudara bisa ngerasain ini mereka jauh lebih solid. Jauh lebih diurapi, suaranya jauh lebih rapat, persiapan jauh lebih matang and they've done a very great job. Dan itulah percepatan itu saudara. Dan yang kedua saudara kita bisa lihat, satu kita lihat percepatan terjadi pada saat sudah mau akhir periode. Yang kedua percepatan terjadi mungkin bagi saudara yang nyetir mobil atau nyetir motor. Percepatan terjadi pada saat gasnya diinjak lebih dalam. Setuju saudara? Mungkin bagi saudara bisa lihat gereja kita saat ini. Saya mau hubungan ke gereja kita karena sebentar lagi kita udah mau ulang tahun saudara. Kita udah mau ulang tahun saudara. Dan it's been more than a decade. It's been more than a decade. God's been faithful to this church, amen. Tuhan udah begitu setia sama gereja ini dan percepatan terjadi pada saat gasnya diinjak lebih dalam. Gereja kita lagi menginjak gas lebih dalam saudara. Gereja kita lagi menginjak gas lebih dalam dan tentu dimana saat kita menginjak gas lebih dalam ada sesuatu yang dituju. Dan yang kedua effort yang lebih besar setuju saudara. Mau saudara mau mobilnya metik ya mau motornya metik atau mau gimana. Effort kakinya pasti lebih besar. Dan for information saudara semua yang menginjak gas untuk gereja ini mereka gak bisa melakukannya sendirian. It takes a combined power bagi orang-orang yang lebih tua dan anak-anak muda untuk mereka nginjak gas sama-sama. Sehingga gereja ini bisa sampai ke tempat yang Tuhan mau, amen saudara. Untuk gak bisa nginjak mereka gak bisa yang muda nginjak sendiri atau yang Tuhan nginjak sendiri. You have to stop it together. Kenapa? Kalau diinjak gas sama-sama kekuatannya lebih besar. Dia ada orang yang lebih besar, akselerasi lebih besar saudara. Setuju saudara? Do I make any sense right now? Yes, okay. Dan saya percaya akselerasi will always happen. Dari sudut terbesar di hidup kita sampai sudut terkecil di hidup kita. Mungkin hari ini ada saudara, ada saudara yang lagi, kita semua ngalamin banyak hal ya saudara. A lot of things happen in our life. Ada banyak saudara yang ngalamin, saudara belum ngalamin breakthrough di hidup saudara mungkin. Saudara mungkin belum ngalamin ada hal-hal terjadi di hidup saudara yang bisa bikin kasarnya. Saudara bisa naik terbang atau mungkin saudara, mungkin di pelayanan saudara, di pekerjaan saudara, di keluarga saudara-saudara mengalami apa yang namanya, stagnansi. Kok gini-gini aja ya? Kok semua begini ya? What is happening? Dan tiba-tiba saudara ada pintu yang terbuka dan saudara mulai masuk. Kita gak tau bagaimana bisa akselerasi itu muncul. Tapi saudara, saya percaya satu hal yang kita perlu lakukan cuma injek gas sebisa mungkin. Oke, saya percaya bahwa adalah satu yang Tuhan mau agar kita bisa akselerasi. Kenapa? Karena waktunya udah tinggal sempit saudara. Dan biarlah, kalau mungkin saudara lihat 2000 tahun lalu, 3000 tahun lalu pada waktu gereja pertama kali muncul, bangsa Eropa mengalami begitu banyak saat-saat ada Christendom. Saudara tau Christendom? Kerajaan Kristen. Mungkin 2000 tahun lalu mereka masih sempat bikin kerajaan sendiri. Mereka masih sempat bikin-bikin sesuatu sendiri untuk kerajaan mereka sendiri walaupun bentuknya Kristen. Tapi sekarang udah gak bisa saudara. We are being persecuted everywhere. Apalagi mungkin saudara yang ngikutin banget politik. Saudara bisa lihat, terjadi satu hal yang sangat berbeda yang di luar dugaan. Ada banyak hal-hal yang lucu terjadi pada dua minggu terakhir ini dan kita akan bahas sama-sama saudara. Saudara, saya cuma mau bahas gini, kalau misalnya kita bicara surat akselerasi yang kita bakal bahas berminggu-minggu ke depan, ada tiga hal yang kita mau bahas saudara. Dimana-mana namanya ada kemajuan, akan ada tiga hal ini. Yang pertama adalah expect opposition. Pada waktu namanya ada kemajuan, kita akan mengalami namanya, kita harus bisa terima bahwa someday akan ada orang gak setuju. Akan ada oposisi saudara. Enggak semua orang akan setuju. Mungkin bagi saudara-saudara yang sering naik tol, misalnya saudara-saudara tahu. Saudara bayangin, saudara lagi mau naik tol. Saudara mau ngelewatin. Saudara mau pakai ambil jalur kanan. Saudara mau nginjek gas lebih untuk ngelewatin mobil di sebelah kiri saudara. Saudara mau melanjut lebih cepat. Tiba-tiba di depan ada mobil. Saudara pernah bayangin, saudara sering ngalamin. Atau tiba-tiba ada mobil yang ngalangin. Mereka ada di jalur kanan, tapi nyetirnya lambat banget. Saudara pernah ngalamin itu? Atau bahkan mungkin saudara yang jadi orangnya. Dinyetir di jalur kanan tapi lambat banget. Sehingga orang sebelah kanan harus kelaksonin saudara. Padahal, woy ini jalur cepat woy. Sehingga mau ngalamin saudara ke kiri. Atau saudara yang kelaksonin mereka dengan membabi butanya. Kelaksonin ini sampai panjang banget. Mereka ikutan kesel, kelakson mau gak mau belok ke kiri. Ada saudara jalan. My point is, dimana saat kita mau ada akselerasi, pasti akan ada oposisi. Not all people will agree. Bahkan mungkin saudara bisa lihat yang baru terjadi kejadian dua minggu ini. Saudara punya gubernur, kita punya gubernur petahana yang buat banyak orang, buat begitu banyak kalangan, begitu mengubahkan wajah Jakarta. Sebenarnya ini orang tugasnya gak terlalu banyak. Dia cuma hukum bilang apa, dia lakukan. That's all. Cuma itu aja. Kalau misalnya tanah negara, ya jadilah tanah negara. Jangan ada yang tinggal di situ. Jadiin itu taman hijau kek, atau ruang publik kek. Yang memang tanahnya boleh dijual, ya biarlah itu dijual. Cuma itu doang kerjaan yang dia lakukan. Menegakkan hukum. Tapi yang terjadi adalah begitu banyak oposisi. Begitu banyak yang gak mau berubah. Sehingga yang terjadi adalah, saudara bisa lihat dua minggu lalu. Buat saya, bagi saya yang sering baca tiap pagi, politik. Sering baca koran pagi-pagi, baca koran elektronik. Buat saya, saya ngeliat fenomena anomali-anomali yang lucu sekali. Terjadi dua minggu ini saudara. Yang menang siapa? Yang dikasih bunga yang siapa? Itu buat saya mengherankan saudara. Saudara yang lebih tua dari saya, saudara pasti tahu, you never experience this. Di kota manapun. Bahkan saudara bisa lihat ada media asing yang bilang, ini politikus Australia juga gak ada yang bisa ngalamin. Gak pernah ngalamin ini. This is crazy, it's never happened before. But this is the point. Pada waktu saudara memaju, gereja memaju, apapun yang memaju, di sudut manapun saudara memaju, akan ada yang gak setuju sama saudara. Dan we have to know, understand this. We have to understand this. Bahwa gak bakal kita bisa nyenengin semua orang. Setuju saudara? Kita gak bisa nyenengin semua orang, tapi satu, kita bisa belajar untuk terus menyenangkan Tuhan. Amen saudara? Saya rasa Tuhan yang perlu disenangkan. Karena favorit dari situ, mungkin, mungkin kita gak bakal terus menerus menang. Alkitab gak pernah bilang bahwa kita akan terus menang. We may not win the battle, but we will win the war. Amen? We will win the war. Yang kedua, kita harus mengerti satu hal. Kita tadi udah expect opposition. Yang kedua, embrace sacrifice. Kita harus terima bahwa saat kita mau ada akselerasi, akan ada harga. Lebih yang harus dibayar. Ada begitu banyak orang-orang yang mungkin gak terlihat hari ini saudara, tapi mereka setiap hari datang ke gereja, mereka did a lot of extra mile, and they're still doing it right now. Mereka melakukan hal-hal, mereka berjalan satu mile ekstra, mereka ngurus ini, ngurus itu, mereka beli hiasan yang baru, mereka ngurus, dan mereka mengurus dengan sebaik-baik yang mereka bisa. Mungkin mereka gak berdiri di mimbar itu, ini. Tapi mereka yang membuat ini semua jadi. Dan saudara bisa expect 12 Mei, ruang kita akan jauh lebih cantik, jauh lebih keren, jauh lebih enak dilihat. Biasanya dulu kita hitam, nanti saudara bisa lihat yang keren banget saudara. Dan yang paling keren, instagramable saudara. Bagi saudara yang deman-deman foto, saudara akan punya pemandangan yang indah sekali di sini. Nah, masa kenapa kita harus embrace, sacrifice saudara? Kita buka di ulangan 8 ayat 18 ya saudara. Kita buka di ulangan 8 ayat 18. Ini adalah janji Tuhan untuk orang Israel, tapi tampaknya sampai detik ini, ini masih kejadian di kita saudara. Janji Tuhan untuk orang Israel, ulangan 8 ayat 18. Saya yang baca. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan, Allahmu, sebab dialah yang memberimu kekuatan, untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud, ada maksudnya, meneguhkan perjanjian, yang diikrarkannya, dengan sumpah, kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. So there is a very beautiful truth di sini, bahwa Tuhan gak kasih kita kekayaan. Tuhan gak memberikan kita kekayaan, tapi Tuhan memberikan kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dia kasih kita kekuatan untuk mengejar kekayaan. Makanya saya percaya, setiap anak Tuhan, boleh anti-teologi kemakmuran. Tapi jangan sampai anti-kemakmuran. Karena itu dua hal yang berbeda saudara. Tuhan gak anti-kemakmuran, Tuhan gak anti apapun, karena kemakmuran itu berasal dari dia. Tapi, bila kita mengerti bahwa, Tuhan, hanya bisa memberkati, buah tangan kita. Tuhan gak bisa berkatin hal yang lain, Tuhan cuma bisa berkatin, buah tangan kita. Apa yang kita buat, dia bisa perbesar. Jadi saudara, we have to understand, pada waktu kita, mengerjakan sesuatu dengan baik, kita sudah ngasih fondasi, untuk Tuhan bisa bekerja. Kita lagi ngasih satu fondasi yang indah, supaya, the better the foundation is, the better the house will be. The better the house will be. Nah, ini yang kita perlu ngerti saudara, bahwa, the moment we embrace sacrifice, akan ada tantangan, akan ada harga yang harus dibayar. Saudara punya tanah, mungkin saudara, punya, mau ada lebih, saudara beli tanah, di luar sana. Saudara punya pilihan, saudara mau biarin itu tanah, atau saudara mau bangun sesuatu di atas, setuju? Kalau saudara mau bangun sesuatu di atas, saudara pasti akan satu lebih ribet. Harus ngurus izinnya lah, belum kalau misalnya, saudara apa, harus bangun ini, bangun itulah, belum maintenance-nya, belum kalau misalnya, ini gedung, ini bangunan buat apa, buat rumah, atau buat gedung, buat apa kayak, untuk cari keuntungan, atau rumah tinggal, belum ngurus suratnya, belum ngurus mandornya, belum kalau misalnya, yang tukang bangunannya nyolong-nyolong, belum ini akan ada, proses-proses yang ribet, dan menyebalkan saudara. Tapi begitu saudara membangun, saudara lebih ribet, saudara bisa dapat keuntungan lebih. Dan saudara pun bisa juga, memilih untuk gak bangun. Saudara bisa milih, untuk saudara lebih bersusah-susah, membangun, yang bikin konsep lagi, sakit kepala, bahkan mungkin kalau misalnya, dana ini lagi macet-macet, tapi saudara akan dapat keuntungan lebih. Atau saudara, gak bangun tanah itu sama sekali, you just let it be, sebelum tiba-tiba nanti, semakin tumbuh, anak-anak main bola disitu, tiba-tiba nyamuk banyak banget disitu, tiba-tiba, ya, that's our choice. Tapi the moment saudara, kita perlu tahu, pada waktu kita, take effort, untuk lebih membangunnya, saya percaya ada keuntungan yang lebih. saya percaya ada kelebihan, dan Tuhan disitu bisa berkatin, apa yang tangan kita telah buat saudara. Yang ketiga saudara, yang terakhir, very fast ya, enjoy the challenge, dimana-mana saudara, dimana saat ada akselerasi, dimana ada kemajuan, pasti akan ada, namanya challenge. dan saudara, kita perlu ngerti satu hal, bahwa dunia ini, sangat mudah bagi kita, untuk gak mengucap syukur, setuju saudara? Saya percaya di seluruh dunia ini, gak ada orang, yang sulit untuk mengucap syukur, tapi, semua orang akan sulit, untuk mengucap syukur, atas, segala, sesuatu. Setuju saudara? it's easy to give thanks, mudah untuk mengucap syukur, yang sulit adalah mengucap syukur, dalam segala hal. Apa mudah mengucap syukur saudara, pada waktu mungkin, jagoan saudara, kalah, yang mungkin buat banyak orang, ini keruntuhan bagi kita semua, katanya, keruntuhan bagi minoritas, padahal kita juga gak tau saudara, we never know, kita gak pernah tau, apa yang terjadi di masa depan, kita gak pernah tau rencana Tuhan, seperti apa, kalau kita gak pernah tau, how God will work, seperti karena, saudara, for information saudara, bagi saudara yang dulu pernah anak muda, saudara yang pernah nonton, saudara pasti tau istilah ini, jagoan, selalu, kalah dulu, amin. Selalu, kalau jagoan menang terus, apa untungnya? Bodo banget yang bikin sutradaranya, dimana-mana ada namanya dinamik ke kehidupan, jagoan pasti akan kalah dulu, nanti baru menang, gak tau happy ending apa gak, tapi akhirnya pasti ada menangnya lah pokoknya, sedikit lah. Dan, situasi gini sangat sulit untuk kita ngucap syukur. Kita bisa lihat, bagaimana, di balai kota ada ribuan karangan bunga, itu udah 3200 bunga, sampai dua hari yang lalu, masih ada yang bilang itu pencitraan, sampai, saya, buat saya itu pencitraan kelas tinggi menurut saya, saudara, kenapa? Karena, kalau saudara bisa lihat quotes-quotes ditulisnya, saudara, itu original sekali, saudara, dan itu pun saya ketawa, saudara. Selamat bagi Bapak ini, bagi kami yang ditinggal, pas lagi sayang-sayangnya, oh my God, seriously, buat saya itu lucu banget, saudara. Bagi kami yang ditinggal, karena beda agama, oke, siap, siap. Buat saya itu lucu sekali. Dan, saudara gini, saya mau ajak kita untuk melihat satu, kotbah Yesus, yaitu ucapan bahagia. Kita sering dengar ini dikotbahkan, kita sering dengar ini perkataan Yesus yang sulit, tapi saudara, saudara bisa lihat ini, kalau, saya mau membuka, sisi lain, dari kotbah ini, saudara. Kita lihat di Matius 53. Berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, karena mereka, ya lah, empunya kerjaan surga. Empat, berbahagialah orang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Kelima, berbahagialah orang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ini kotbah yang sangat kontra, saudara, kita gak usah tersirin dalam-dalam, tapi disini kita, Yesus mau ngomong satu hal, kalau mau kita simpel ya, dia mau ngomong, berbahagialah walaupun saat ini keadaan gak di pihakmu. Yesus cuma mau ngomong itu doang, berbahagialah, be happy, give thanks, walaupun keadaan gak seperti di pihakmu. Kenapa? Karena saudara kita perlu mengerti bahwa, kita dipanggil bukan untuk meneruskan siklus kebencian, kita dipanggil untuk memutuskan siklus kebencian itu, saudara. Mudah gak? Gak mudah. Buktinya masih banyak yang masih marah-marah di social media. Gak mudah. Tapi saudara perlu tahu, the moment kita bisa melewati challenge ini, the moment kita bisa melewati, kita bisa mengucap syukur, bahkan pada waktu keadaan gak seperti yang kita harapkan, kita gak mudah. Saudara bisa lihat, di ayat 13 ya, disitu Yesus ngomong, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah garam dunia. Saudara bayangin, Yesus sudah ngomong, ini berbahagia yang dianiaya, berbahagia lah yang susah, ini berbahagia lah, berbahagia lah. Give thanks, walaupun keadaan gak seperti mu, keadaan gak seperti yang keharapkan. Mengucap syukur. Kenapa? Karena satu, pada waktu kita mengucap syukur, Ephesus 5 mengatakan, itulah dikendaki Kristus bagi kamu. Pada waktu kita mengucap syukur, kita akan tahu kendak Tuhan. Yang kedua, the moment kita bisa mengucap syukur, bahkan when, even when the situation against us, saat itu kita jadi garam. Saat itu kita memenuhi satu panggilan kita, garam, dan terang saudara. That's why, no matter how hard we are, untuk bisa terima kebenaran ini mungkin gak mudah. It takes time. Tapi it's okay. Kekristenan akan selalu berbicara soal baby steps, setiap orang tuh memang gak mudah, gak mudah untuk bisa mengucap syukur atas segala sesuatu. Gak mudah. Mungkin sampai detik ini pun gak semua dari saudara, apalagi yang mungkin dilakukan bisnis, bisa mengucap syukur atas keadaan ekonomi sekarang. Gak semua di antara kita bisa. Tapi the moment we are able, untuk have the attitude of gratitude, punya attitude yang mengucap syukur, pelan-pelan saudara, disitu kita mulai jadi garam, disitu kita memenuhi, memenuhi, panggilan Tuhan untuk hidup kita. Dan saya rasa saudara, ini bukan bagaimana-bagaimana, sayang, disini adalah tempat rumah ibadah, rumah ibadah dimana-mana harus netral, tapi saya mau share sedikit saudara. Ada satu quotes yang lucu sekali saudara, very funny, dia bilang gini, banyak apa, bagaimana tulisannya cerita bagaimana mereka, apa namanya, yang tentang 48% yang kalah kemarin, apa yang 42% itu. Pada waktu yang, sisi lain mereka, berunjuk rasa dengan teriak-teriak, berunjuk rasa dengan, dengan katakan bunuh, kata-kata memprovokasi, yang sisanya, katanya the silent majority, mereka berunjuk rasa dengan, kirim bunga, berunjuk rasa dengan, kirim bunga, support, bahkan mereka tiap hari ngantri di balai kota, itu salah satu bentuk unjuk rasa, tapi unjuk rasa yang berbeda saudara, mereka memutus siklus kebencian itu, dan saat itu, saudara lihat, yang memperhatikan, bukan cuma dari Indonesia, dari luar. The funny thing, apa saudara lucunya, mereka jadi garam, tanpa menyadari mereka itu garam. Mereka jadi terang, tanpa menyadari mereka itu terang. Mereka gak sok-sokan, ayo jadi terang. No, they don't think about that. Mereka cuma berpikir, bagaimana mereka bisa support, si dua pemimpin pertahanan, yang mereka kasihi, yang mereka cinta mati. padahal mungkin kenal aja enggak, ngasih duit aja belum tentu, malahan yang lebih diuntungkan, orang-orang yang dapat KJP dan sebagainya. but they are so love this guy, these two guys, sampai tanpa sadar mereka bikin, bikin unjuk rasa sendiri, dan itu diliput seluruh dunia. Expect opposition, embrace sacrifice, enjoy the challenge. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan kami mengucap syukur atas hari ini, hambamu selesai berbicara, tapi engkau gak selesai berbicara. Bila kami menyadari satu hal, panggilan kami Tuhan, bila kami bersama-sama, kami menginjak gas itu, sehingga kendaraan kami bisa berakselerasi, bisa lebih cepat, dan juga bisa melewati hal yang lain, saudara. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, hambamu selesai berbicara, engkau gak selesai berbicara. We want to say thank you Lord, kami bawa ucapan syukur kami, kami tahu engkau hadir di sini, you love us so much, and we just want to thank you. Bahwa engkau, walaupun mungkin dunia gak semua di pihak kami, engkau di pihak kami. Terima kasih Bapak, karena itu cukup bagi kami. Di dalam nama Yesus, amin. God bless you all.